Baik, Anda kembali di kelas jurnalismedata.id, masih bersama saya Muhammad Irham. Dan kali ini kita akan masuk ke sesi bagaimana caranya memenggal kalimat atau kata menjadi kolom baru. Jadi sebelumnya, teman-teman buka di lembar atau halaman 8, kita bagaimana mengubah huruf besar dan kecil. Nah, sekarang bagaimana memenggal kata. Nah, biasanya kalau teman-teman dapat data dalam bentuk CSV, itu datanya seperti ini. Jadi, kalau teman-teman lihat di kolom A, ini ada banyak sekali. Semua data seperti ini. Nah, ini ada 133 baris di satu kolom. Dan teman-teman, mesti bagaimana memecahnya. Ini kan diketahui ada nama provinsi, kemudian ada tahun, dan di sini ada anggaran. Nah, bagaimana kita membuat masing-masing nama provinsi, tahun, dan anggaran itu menjadi kolom baru. Nah, kalau misalnya teman-teman punya waktu banyak nih ya, buat yang punya waktu banyak, itu akan input tuh satu-satu. Misalnya, di sini, di copy, kemudian taruh sini, balik lagi ke sini, di copy lagi. Nah, ini cara yang akan menguras energi, waktu, dan yang pasti perasaan teman-teman juga terkuras. Ada cara mudah untuk melakukan ini, bagaimana kita membuat kolom baru dari satu kolom yang memiliki persamaan ya. Kalau kita lihat persamaan, mereka dipisahkan oleh semi kolon atau titik koma di antaranya. Nah, teman-teman tinggal sorot aja semuanya. Tekan, ctrl, shift, dan arah panah ke bawah. Setelah itu, teman-teman masuk ke menu di bagian data. Lalu ada fitur, text to columns. Kita klik. Nah, kemudian kita next aja, bagian delimited. Nah, terus, di sini ada pilihan mana yang mau dipisahkan. Kita pilih semi kolon, karena di sini dikenali masing-masing semi kolon kan, di antara nama provinsi, tahun, dan anggaran. Nah, ini reviewnya. Nah, kalau misalnya ini nanti dipisahkan sama koma, teman-teman pilih koma. Nah, kemudian kalau spasi, itu akan dipisahkan oleh spasi ya, dikenali spasi. Jadi, ada nangro, ace, darussalam, dia akan otomatis dipisahkan spasinya. Tapi, di sini, dalam kasus ini, kita tidak memisahkan bentuk spasi. Oke, kita tinggal next aja. Nah, kemudian di sini ada format dari cell, ada general, ada text. Kita pilih yang general. Lalu kita klik finish. Jadi, hasilnya seperti ini, yang sebelumnya itu masih dalam satu kolom, kemudian kita membuat kolom baru dari yang sebelumnya dipisahkan oleh titik koma atau semi kolon. Terima kasih telah menonton!